Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya hari ini hari ini kita akan mereview gaji dari para youtuber lagi yaitu youtuber Indonesia teman-teman kita nggak akan keluar negeri dulu kita ke Indonesia dulu kita ulik semua para youtuber dengan penghasilan jutaan ratusan juta bahkan Hai miliaran setelah kemarin kita review gaji dari kompulsor Aureo Val yang storytelling lanjut kita akan mereview gaji dari youtuber Hai Sultan Andara dia adalah Rans Entertainment Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya seperti kita tahu julukan mereka berdua adalah Sultan Andara ya siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad dan Mbak Nagita Slavina yang boleh dikata sudah mempunyai manajemen sendiri yaitu Rans Entertainment dengan akun YouTube itu dibuat pada tahun 2015 teman-teman ya 2015 akunnya dibuat 2015 kita cek video populernya Wow ini dia teman-teman video populernya populernya itu penontonnya sampai 25 juta view Wow ini 24 juta view ini 22 juta view Wow yang keliling ini yang keliling Eropa ya ini yang keliling Eropa ini yang 20 juta view sama anaknya ini judulnya Raffi Ahmad kena prank dia jadi anak Baim Wong hehehe ini dia teman-teman baiklah teman-teman yang video paling lama itu ya ini ya video pertamanya itu ini video pertamanya RAA jeans 2015 Rans Entertainment ini sama ya ini video-video pertamanya ya langsung aja teman-teman seperti biasa kita akan mengecek gaji dari youtuber Rans Entertainment berapakah penghasilannya berdasarkan social blade kita akan cek langsung Hai Oke ini dia teman-teman B plus peringkat Indonesia itu peringkat 6 ya siapa kasih peringkat 1 ada yang tahu peringkat 1 di Indonesia itu siapa mohon kolom komen di kolom komentar teman-teman ya kita akan cek berapakah penghasilan yang peringkat pertama ini ah baiklah teman-teman kita akan mengecek berdasarkan social blade ini dia tanggal Wow ini tanggal 10 Hai sudah 13 sampai 13 ribu dolar Wow Hai Huh ini sampai 11 ribu jadi kita ambil perkirakan di tanggal berapa teman-teman ya karena ini penghasilannya sampai 13 ribu ini sampai 11 ribu jadi kita ambil estimasinya itu di angka di tanggal 9 teman-teman ya setanggal 9 bulan 9 2023 ini ya ini antara 374 dolar sampai 6000 dolar teman-teman 6 ribu dolar jadi kita estimasinya itu dibagi 2 teman-teman ya kita kurangi sedikit lagi sedikit dan kita cek dolar hari ini berapakah dolar hari ini Wow ini dia teman-teman dolar setelah tampaknya turun ya kemarin 335 ya naik ya tahunnya naik jadi 344 tapi seperti biasa teman-teman kita cuma bulatkan kita kurangi ini 44 rupiahnya kita nggak ambil jadi kita ambil aja di 15300 rupiah 15300 rupiah kita bagi dua penghasilan 6000 ini jadi 3000 dan kita kurangi 100 teman-teman jadi 2900 dolar untuk penghasilan satu hari runs entertainment Rafi Ahmad dan Nagita Slavina berdasarkan social blade cek 15 ribu 2900 dolar untuk satu hari Wow ini dia teman-teman estimasi harian Nagita Slavina Raffi Ahmad itu 44.370.000 rupiah untuk satu hari ini belum termasuk tidak termasuk endorse tidak termasuk iklan yang lain-lain ya teman-teman ya jadi lanjut aja kita ke estimasi bulanan teman-teman estimasi bulanannya itu di angka 10.000 dolar sampai 161 ribu dolar jadi kalau kita ambil estimasi tengahnya teman-teman itu di angka berapa ya sebenarnya kita ambil di angka berapa teman-teman 80 ya kita kurangi ya kita ambil di angka 80 ribu dolar untuk estimasi harian teman-teman eh maaf maaf estimasi bulanan teman-teman 80 ribu dolar 80 ribu dolar Wow dikali 15 300 rupiah wuuh ini dia teman-teman estimasi bulanan untuk Raffi Ahmad dari akun YouTube-nya Ranz Entertainment yaitu di angka 1.224.000.000 rupiah wuuh ini sudah penghasilan ya boleh dikata tinggi sekali teman-teman tapi kita coba cek berdasarkan eh nanti nanti teman-teman ya nanti kita akan cek berdasarkan hasil eh YouTube saya yang soalnya saya punya akun YouTube penghasilannya itu ya kalau sehari itu videonya itu ya paling banyak itu ya 8.000 9.000 untuk satu seribu view teman-teman ya untuk seribu view ya kita ambil di angka cobalah 9000 nanti soalnya saya punya akun YouTube satunya juga sudah monet penghasilannya itu di angka 560 0,65 dollar 0,65 dollar itu di arti di samakan dengan 0,65 dollar berapa rupiah ya teman-teman ini dia 0,65 dollar itu di angka 9500 teman-teman ya di angka 9500 lah teman-teman ya baiklah kita akan coba cek dulu berdasarkan social blade dulu ya teman-teman ya nanti kita cek ini berdasarkan akun YouTube saya satunya ini saya punya akun YouTube teman-teman ya ini akun YouTube saya satunya saya perlihatkan dulu teman-teman ya biar kita nggak biar realis saja ya kita cek yang berdasarkan akun YouTube YouTube nya itu ya kita cek ini dia teman-teman ya ada yang sampai 0,35 dollar ada yang sampai ya 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 sekitar paling tinggi itu 0,65 dollar teman-teman ya lanjut kita akan cek berdasarkan social blade dulu di angka 121 dolar ribu dolar sampai 1,9 juta dolar untuk estimasi tahunan jadi kita ambil di angka 1,9 juta dibagi dua itu ya kita ambil angka di angka 900 ribu aja ya teman-teman ya ya kita ambil angka di angka 900 ribu untuk estimasi tahunan teman-teman estimasi tahunannya Rans Entertainment 900 ribu dolar ini dia 900 ribu dolar dikali 15300 teman-teman wow pantas saja disebut Sultan Andara teman-teman penghasilannya dalam satu tahun itu sampai 13 M 13 miliar untuk satu tahun wow 13 miliar 770 juta rupiah dalam satu tahun penghasilan Raffi Ahmad itu belum termasuk dari endorse belum termasuk dari TV belum termasuk dari klub Rans Entertainment Rans FC belum termasuk dari perusahaan-perusahaan lainnya lagi wuh sampai 13 miliar dalam setahun pantas saja sih di termasuk dijuluki Sultan Andara apalagi Raffi Ahmad sudah baru membangun rumahnya lagi langsung aja teman-teman ini penghasilan dari bulanannya kita akan coba cek berdasarkan sosial penghasilan YouTube kita coba bandingkan ya penghasilan YouTube saya itu ya nggak usah disebut ya tapi kita berdasarkan per seribu view yang saya dapatkan di itu di akun YouTube saya berapa sih penghasilannya kalau dikali misalkan 0,6 dollar ini artinya 9590 kita coba kalkulasi dengan penghasilan Raffi Ahmad berapa sih yang didapat ya 9500 kita coba cek 9500 dikali ini penontonnya untuk satu video teman-teman ya kita ambil di angka tanggal ini ya ini yang Pak kita pambil yang tang 2 hari yang lalu teman-temannya ini 900 ribu 900 ribu view berarti artinya 9 dibagi kalau kita bagikan 1000 untuk 10 kali view itu berarti 10 ribu berarti kalau 100 itu 100 ribu itu berarti 100 untuk 100 dikali 100 jadi penghasilannya itu kalau dikali 100 berarti 900 ini 900 ribu itu view itu berarti 900 kali jadi kita kali 900 kali 900 ini untuk per seribu view teman-teman ya seribu view itu 9.500 9.500 kali kita kali 900 kali 900 view ya ini estimasi untuk satu video teman-teman yaitu 8 juta 100 untuk 9 kali RPM nya itu 9 ribu soalnya ini kenapa saya coba seperti ini karena saya mempunyai akun YouTube juga satunya yang sudah monet dan penghasilannya itu untuk satu video itu paling tinggi itu 0,65 dollar 0,65 dollar itu artinya 9500 ya kita coba cek di angka 9.500 berdasarkan itu ya video saya teman-teman ya mungkin videonya Mas Rafi ini beda dengan RPM dengan saya tapi kita coba kalkulasi menerka-nerka kalau misalkan penghasilannya itu per seribu view itu 9500 kira-kira berapa sih penghasilannya yang didapat Rafi Ahmad ini dengan 900 ribu view itu dibagi seribu ya sekitar 900 kali 900 kali 900 dikali 9500 rupiah ya ini dia teman-teman ya ini dia teman-teman estimasinya di angka 8.550 nah ini perkiraan saya aja teman-teman ya karena saya punya juga akun YouTube penghasilannya itu ya untuk satu video itu 0, untuk per seribu view itu 0,65 dollar berarti sekitar ya 9500 lah teman-teman ini berdasarkan kursus BNI ya beda lagi karena saya tahu saya biasanya itu Rafi Ahmad itu kerjasama dengan BNI ya biasa ada videonya dengan BNI jadi saya ambil dengan BNI ya itu aja teman-teman sekian dari saya berdasarkan social bed dan berdasarkan perkiraan eh estimasi gaji dari Rafi Ahmad semoga bisa menjadi penyemangat ataupun bisa menambah ilmu pengetahuan buat teman-teman semua yang sudah yang sering nonton cipung nonton Rafatar dan Mas Rafi dan Mbak Nagita ini adakah disini fansnya ya buat semuanya terima kasih sudah menonton channel YouTube saya terima kasih banyak sudah mampir dan bantu bohon doanya untuk share ke teman-teman semua biar channel saya ini bisa berkembang bisa dikenal banyak orang terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh